Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hanifatul Izamia dari kelas 11 IPA2 Di sini saya ingin membahas tentang pembelajaran Pai mengenai ekonomi dalam Islam Yang saya akan bahas itu tentang riba Riba berasal dari kata bahasa Arab yang artinya adalah tambahan Biasanya terjadi dalam kegiatan ekonomi seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa Yang adanya tambahan tertentu yang diikatkan dalam suatu perjanjian Dalam Islam, riba adalah hukumnya haram Sehingga umat Islam dilarang untuk melakukan riba dalam kondisi apapun Seperti yang telah disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 Yang artinya adalah Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri Melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti Maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah Barang siapa yang mengulangi maka mereka itu penghuni neraka Mereka kekal di dalamnya Maha suci Allah dengan segala firmannya Ada beberapa macam-macam riba Yang pertama itu adalah riba fadal Proses jual beli atau tukar menukar barang Yang kedua itu riba nasiah Terjadi dalam proses jual beli atau utang pihutang Yang ketiga ada riba kordih Yaitu khusus proses utang pihutang Uang seperti dalam dunia perbankan Yang keempat itu adalah ribayat Khusus dalam proses jual beli Hikmah dari larangan riba salah satunya adalah Untuk melindungi harta orang muslim Agar tidak termakan dengan yang batil atau yang buruk Untuk itu marilah kita menjauhi dan meninggalkan Untuk tidak melakukan riba dalam kondisi dan situasi apapun Cukup sekian dari saya Mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh